Halo Mam, Hai semuanya, Assalamualaikum Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow aja aku sharing lagi ya Mam rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari jadi hari ini aku mau beberes dulu sebelum masak karena ini apa ya Mam ya Alhamdulillahnya hari ini tuh aku kerja masuk sore jadi agak selawan gitu paginya Mam nggak yang terlalu terburu-buru banget gitu ya Mam ya untuk masak ini aku mau beres-beres dulu area depan ini meja tv-nya tuh udah semingguan kayaknya ya Mam nggak aku elap, udah berdebu banget jadi ini aku elap pakai kain basah gitu ya Mam ya kain lembab sih tepatnya tuh kan ibu gitu Mam karena ini nih ini ya Mam ya walaupun di dalam nggak tahu kenapa kalau yang namanya meja-meja tuh selalunya tuh berdebu gitu apalagi Pak Su suka banget ngeletak barang-sembarangan padahal ini ya Mam udah ada tempatnya gitu tapi tetap aja yang namanya laki-laki kayaknya semuanya seperti itu deh lanjut Mam ini untuk lemari pekakasnya aku elap sekalian jadi ini lemari untuk perabot ya Mam ya kayak piring-piring gelas-gelas yang jarang aku pakai tapi butuh gitu Mam misal ada acara atau pas lagi kumpul keluarga itu kan kadang kita butuh barang-barang lebih gitu ya Mam jadi tuh keluarnya sesekali aja ini sekalian jendelanya aku elap-elapin biar sekalian bersih ya Mam ya walaupun di dalam tetap aja debunya tuh ada gitu kalau teman-teman gimana nih kalau untuk bersih-bersih elap-elap yang seperti ini dalam satu minggu tuh berapa kali adakah seperti aku yang seminggu sekali karena kalau setiap hari dilakuin itu kayaknya keteteran banget gak akan sempat gitu ya Mam ya apalagi kalau aku kerja masuk pagi itu biasanya pagi tuh fokusnya ke masa aja kalau untuk hal-hal seperti ini tuh kayaknya gak sempat lagi gitu Mam jadi ini pas banget kebetulan kerjanya tuh masuknya sore jadi paginya tuh aku lebih longgaran gitu waktunya untuk beberes rumah lanjut selesai urusan depan ini aku ke dapur ya Mam ya mau masak mau bereskan dapur juga jadi ini sebelum tempur aku mau bereskan dulu cucian piring yang malemnya tuh udah dicuci gitu jadi ini pagi-pagi tuh udah kering ya Mam jadi aku mau bereskan dulu supaya dapurnya ini lebih longgar gitu Mam karena ya gitu ya Mam dapur aku ini kan lumayan sempit kalau misalnya banyak banget barang-barang yang tergeletak jadi agak susah gitu masaknya Mam jadi lebih baik aku bereskan dulu dan nanti longgar enak untuk masak penirisnya pun nanti lebih gampang kalau misalnya aku mau cuci piring lagi gitu ya Mam oke Mam ini udah selesai aku bereskan piringnya lanjut aku mau masak nasi dulu ini aku ngambil beras 300 gram jadi aku masaknya tuh dalam sehari lebih kurang 300 gram ya Mam ya untuk makan berdua aku sama suami ini cukup untuk kami makan siang sama makan malam karena aku sama suami aku tuh makan nasinya sehari 2 kali Mam kalau untuk pagi biasanya itu entah minum susu atau minum air madu sama makan roti gitu ya Mam lanjut ini berasnya aku cuci jadi sekarang tuh aku nyucinya beras 3 kali ya Mam ngikutin saran dari teman-teman semuanya karena teman-teman bilang kalau nyuci beras jangan kebanyakan takutnya nutrisinya ntar hilang gitu ya Mam jadi aku disini ngikutin saran teman-teman semuanya terima kasih yang sudah kasih saran kasih masukan aku seneng banget kalau teman-teman tuh kayak ngasih masukan saran seperti itu ini udah tinggal aku masukin ke penanaknya dan ntar aku siram pakai air panas aku tuh lebih seneng masak nasi tuh pakai air yang mendidih ya Mam ya kayak aku masak di kompor dulu kemudian baru aku siramin ke berasnya karena menurut aku hasil nasinya tuh jadi lebih pulen kemudian menul-menul gitu Mam dan proses memasaknya tuh jauh lebih cepat gitu ya Mam ketimbang pakai air dingin gitu jadi dia nggak terlalu lama keren dem air gitu kan Mam biasanya sih lembek gitu kalau pakai air biasa oke Mam lanjut lagi ini setelah masak nasi aku mau bikin lauknya hari ini tuh aku mau masak simple ya Mamnya masak cepet aja karena aku masih ada ini ya Mam ya rendang aku kemarin tuh habis dikasih rendang gitu sama temen aku rendang pakis sama dicampur pakai kerang gitu Mam temen-temen pernah nggak sih makan rendang kerang campur pakis gitu itu tuh enak banget jadi kemarin tuh aku dikasih sama temen aku dan masih ada sisaan jadi ini aku tinggal bikin menu tambahannya aja Mam hari ini tuh aku mau ungkep ayam aja sekalian untuk stock frozen food gitu ya Mam karena bakalan ini deh gampang banget kalau punya stock frozen food seperti ini jadi bumbu untuk ungkep ayam aku tuh simple banget cuman bawang putih yang aku giling kemudian aku kasih ini kunyit halus kemudian kasih gula garam jangan rupa daun aromatiknya ya Mam seperti daun jeruk daun salam lengkuas jahe sama seri cuman karena ini aku nggak punya jahe jadi nggak aku kasihin jahe Mam jadi yaudahlah aku pakai yang ada aja ini udah enak banget rasanya menurut aku Mam udah ini tinggal dikasih air aja secukupnya nggak perlu terlalu banyak karena ayamnya tuh agak frozen gitu ya Mam aku tuh baru keluarin dari kulkas gitu karena lupa tadinya jadi masih agak beku yaudah aku kasih aja sedikit airnya nanti akan mengeluarkan air juga ya Mam dari si ayamnya udah Mam ini ditunggu aja sampai airnya panas kemudian masukin ayamnya tuh jadi ayamnya tuh masih beku ya Mam ya nggak apa-apa nanti ini akan mencair sendiri karena ini ayamnya pun udah aku cuci bersih sebelum aku masukin ke dalam kulkas udah Mam ini ditunggu aja pokoknya sampai airnya bener-bener apa ya menyusut kemudian nanti si ayamnya tuh lembut gitu Mam Luna gitu pokoknya nanti ini tinggal disimpen aja kapan mau masak tinggal digoreng simple banget kalau punya stock frozen food teman-teman siapa nih yang suka nyetok frozen food seperti aku ini nih mau lebih cepetnya tuh ditutup ya Mam ya kayak lebih cepet proses pematangannya kemudian lebih cepet empuk juga lanjut Mam selesai ungkep ayam ini aku mau cuci piring sekalian karena ini cuciannya lumayan banyak juga ya Mam ya kalau dibiarin bakalan makin menggunung nanti beranak pinak gitu Mam gak kelar-kelar deh kerjaannya jadi biar sekalian bersih semuanya ini pun tadi kompornya udah aku lapin kemudian lantainya pun udah aku sapu ini aku tinggal cuci piring aja yang belum kalau teman-teman gimana nih dalam sehari berapa kali cuci piringnya kalau aku bisa berulang kali ya Mam ya begitu nampak cucian agak ada gitu udah aku cuciin langsung supaya ntar cuciannya gak makin banyak gitu Mam ini Alhamdulillah Mam aktivitasku hari ini udah kelar ini nanti aku tinggal mandi kemudian bisa istirahat sebentar sebelum aku berangkat kerja terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video ini sampai selesai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya salam manis dari kami Lilis Andi Assalamualaikum Mam bye-bye bye selamat menikmati